Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai Saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, Imriza, Muhammad Suti Khaddafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada Dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa menambil hikmah dan belajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Nain J. Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini teman-teman yang akan kita bahas masih mengenai tewasnya 16 kar FBI pengawal Habib Rizik Siap Menurut versi polisi, 6 pengawal itu baku tembak dengan aparat kepolisian Dan inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai spekulasi Apakah benar terjadi baku tembak Keantara pihak aparat kepolisian dan pihak pengawal Habib Rizik Siap Nah teman-teman biarlah investigasi itu berjalan Karena Komnas HAM ini sudah melakukan investigasi terkait tewasnya 16 kar FBI Dan yang akan kita lihat teman-teman ini pendapat dari berbagai tokoh Termasuk dari Majelis Ulama Indonesia Bagaimana melihat terkait 16 kar FBI itu yang tewas Nah ini wakentum dari Majelis Ulama Indonesia memberikan puisi Memberikan curhatannya terkait tewasnya 16 kar FBI tersebut Kita baca teman-teman beritanya dari Kumparan News Puisi keprihatinan wakentum MUI atas 6 pengawal Habib Rizik ditembak mati Ini ada puisi terkait tewasnya 16 kar FBI teman-teman Tewasnya 6 pengawal Habib Rizik ditangan polisi dalam tragedi di tol Jakarta Cikampek Menuai keprihatinan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menulis puisi tentang kejadian tersebut Ini benar-benar merupakan pagi kelabu di mana nyawa 6 orang anak muda hilang seketika Dengan mudahnya di tangan mereka yang tega berbuat kejam kepada sesama anak bangsa Tulis Anwar Abbas Rabu 9 Desember 2020 Jadi ini bentuk keprihatinan dari Majelis Ulama Indonesia Terutama dari Pak Anwar Abbas sebagai wakentum dari Majelis Ulama Indonesia Nah teman-teman kita akan baca puisi dari Pak Anwar Abbas Puisi keprihatinan Polisi tembak pengawal Habib Rizik ditol Cikampek 6 orang tewas Nyawa itu hakikat manusia negara wajib melindunginya Setiap kita pasti akan mati Tapi kalau akan mati mudah-mudahan kita mati secara alami Jangan karena dibunuh atau melakukan bunuh diri Itu namanya melanggar ketentuan Tuhan dan itu benar-benar sangat tidak terpuji Tetapi apa yang terjadi 6 anak muda tersungkur mati dihantam peluru tajam aparat polisi di pagi hari Di tol Cikampek ketika mereka mengantar dan mengawal Habib Rizik Yang akan menyampaikan ceramah pagi di depan jamaahnya yang sudah siap menanti Ini benar-benar merupakan pagi yang kelabu Dimana nyawa 6 orang anak muda hilang seketika dengan mudahnya Di tangan mereka yang tega berbuat kejam kepada sesama anak bangsa Semestinya semua kita harus tahu termasuk para polisi Bahwa nyawa manusia itu sangat berharga Menghilangkan nyawa satu orang Sama artinya dengan menghilangkan nyawa seluruh anak manusia yang ada di dunia Apalagi kita ini adalah penduduk dari negara yang berbudaya Dan menghormati agama Jangan sekali-kali kita mempermain-mainkan nyawa kita dan saudara-saudara kita Nyawa itu adalah intinya manusia Karena dia sudah hilang dan atau tiada Maka dia akan diantar ke pandam pekuburannya Saya tidak habis mengerti Kemanalah hati orang yang tega membunuh kawannya sesama manusia Yang sebangsa dan senegara Apakah dia tega dan bisa menerima Kalau hal itu terjadi pada istri atau suami serta anak-anak dan kedua orang tuanya Saya percaya kalau orang itu masih waras dan masih punya hati nurani Pasti dia tidak akan sanggup dan rela menerimanya Tapi hal itu sudah terjadi dan sudah merupakan fakta Kalau begitu pertanyaannya di negeri ini Negeri apa dan negeri siapa Dan negeri ini akan mau dibawa kemana Hukum harus ditegakkan dan kasusnya harus diusut setuntas-tuntasnya Supaya jangan ada rasa curiga di antara sesama kita Karena negeri ini adalah negeri kita bersama Tidak boleh ada orang yang berbuat seenak perutnya saja Ini negara hukum Kalau ini dibiarkan maka negara ini akan hancur dan akan binasa Maukah kita hal itu akan terjadi menimpa negeri dan bangsa kita Ya jelas kita tidak mau Untuk itu tegakkan hukum dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya Kalau tidak maka semua kitalah yang akan menanggung akibat dan dampak buruknya Dan kalau kita tidak bisa menegakkannya maka pertanyaannya adalah Untuk apalagi gunanya kita punya pemerintah dan bernegara Bukankah di dalam konstitusi kita sudah ada penjelasannya Bahwa tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyatnya termasuk jiwa raganya Untuk itu kepada Presiden Jokowi Saya berharap berbuatlah dengan sebaik-baiknya Jangan biarkan negeri ini carut-marut seperti ini Jangan biarkan ada orang yang bisa menghilangkan nyawa orang lain dengan mudahnya Karena kalau hal itu terjadi dan tidak mendapatkan penyelesaian yang seada adilnya Maka dia akan sangat-sangat berbahaya bagi masa depan bangsa kita Thanks Anwar Abbas Pengamat Sosial dan Keagamaan Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua MUI Rabu 9 Desember 2020 jam 03.15 pagi Itu teman-teman puisi yang disampaikan oleh Wakentum Anwar Abbas Mengenai keprihatinannya terkait 16 kar FPI yang tewas Sebenarnya kalau kita melihat teman-teman Pak Anwar Abbas ini bukan darian bagian FPI Karena FPI itu kan organisasi Ormas sendiri Dan Muhammadiyah juga Ormas sendiri Tidak ada kaitan sebenarnya antara Muhammadiyah dan FPI Tetapi kaitannya adalah sesama warga negara Sesama muslim Ini kaitan antara Anwar Abbas dan FPI Jadi sama-sama seorang warga negara Sama-sama seorang muslim prihatin Terkait tewasnya 16 kar FPI tersebut Kita baca berikutnya teman-teman Sebelumnya terjadi baku tembak Anggota Polda Metro Jaya Sedang menyelidiki informasi Adanya pergerakan masa Karena HP Prisik Akan diperiksa terkait kasus kerumunan Tim pun mengikuti rombongan kendaraan yang berisi HP Prisik Jadi Polda Metro Jaya ini Lewat petugasnya anggotanya ini Mengikuti pergerakan dari HP Prisik Karena infonya akan ada pengarahan masa Karena itu pihak Polda ini mengikuti Di mana HP Prisik itu berada Namun dalam perjalanan anggota dipepet Oleh mobil yang diduga kuat pengawal HP Prisik Akhirnya baku tembak tak terhindarkan 6 pengawal HP Prisik pun ditembak Ini adalah berita versi dari pihak kepolisian Menurut FBI, rombongan HP Prisik Yang sedang dalam perjalanan menuju pengajian subuh Diadang dan diserang orang tak dikenal Atau OTK Bahkan sempat ada penculikan Terhadap 6 anggota Laskar pengawal HP Prisik FBI menyebut rombongan HP Prisik diserang pengutit dan OTK Ini menurut FPI teman-teman Jadi memang ada perbedaan kesaksian Antara pihak Polda maupun pihak FPI Dan kalau sudah ada perbedaan pernyataan ini Maka perlu adanya Komnas HAM Untuk mengusut yang sebenarnya Apa yang sebenarnya terjadi terkait Tewasnya 6 Laskar FPI Nah teman-teman terkait Tewasnya 6 Laskar FPI tersebut Kita juga akan melihat Apa pendapat dari seorang ulama Syekh Ali Jabir Melihat 6 Laskar FPI Yang tewas Akibat ditembak oleh biaya aparat Kita lihat videonya teman-teman Apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir Rasulullah s.a.w. mengatkan kita Lebih baik bagi Allah Kehancuran Al-Ka'bah Batunya satu demi satu Itu lebih ringan diterima Allah Daripada tumbahan darah seorang Muslim Bahkan di hadis yang lain Kalau ada manusia semua Yang di bumi Bahkan makhluk-makhluk yang di langit Semuanya bersatu Untuk membunuh seorang Muslim Akan Allah masukkan semua Dalam neraka jahannam Begitu luar biasa Mulyahnya darahnya orang Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Innalillahu wa innalihi raji'un Alhamdulillah Innalillahu wa innalihi raji'un Alhamdulillah Innalillahu wa innalihi raji'un Inna al-Qalb la yahzan Muhammad Rizik Syihab Dan lebih khusus lagi kepada keluarga Sudara-sudara kami Yang ditembak mati Dan mudah-mudahan mereka diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai syuhada Dan mudah-mudahan Dalam kejadian musibah ini Kita selalu berdoa Allahumma ajirna Fi musibatina Wakhluf lana khairan minha Ya Allah Sempurnakan pahala Bagi kami terhadap musibah ini Dan ganti yang lebih baik Dan saya sampaikan Duka cita Kepada keluarga besar Sudara-sudara kami Yang kami cintai Sudara Semoga mereka ini Diterima di sisi Allah Sebagai syuhada Dan keluarganya Diberikan oleh Allah Kesabaran dan ikhlas Menerima ujian ini Dan mudah-mudahan Dengan kejadian ini Kita bisa menambil Hikmat dan belajaran Jangan sampai terbancing emosi Dan timbul fitnah yang lebih besar Mari kita sama-sama Menyatukan dan merapatkan Saf kita Bersama-sama Mencari solusi Melalui komunikasi Dan dialog yang baik Dan saya harap Aparat meledak hukum Agar menjalankan Keadilan yang sebenar-benarnya Dan juga Menjalankan Keadilan sosial Untuk seluruh rakyat Indonesia Jangan sampai insiden ini Membuat masyarakat Kebinungan Malah yang batil Jadi hak Yang hak jadi batil Dan saya harap Mudah-mudahan Dengan kejadian ini Bisa terbongkar Motifnya Dan juga Bisa menjalankan Hukum Terhadap orang yang terlipat Dalam kasus ini Dan mudah-mudahan Tidak sampai terulang lagi Semoga kita semua Diampuni oleh Allah Terima kasih telah-mudahan Jazim bilhasanati ihsana Wa bis sayyati afwan gufrana Allahumma takabbalhum shuhadaa indak Allahumma takabbalhum shuhadaa indak Allahumma takabbalhum shuhadaa indak Birahmatika ya arhaman rahimin Al-Fatiha Itu teman-teman yang harus Didengar oleh pihak pemerintah Banyak ulama Banyak tokoh agama Yang sudah memberikan Pernyataannya Menyampaikan Bila Sungkawa Sekarang tergantung kepada Pihak pemerintah Pihak pejabat negara Apa yang direspon Dari kejadian Tewasnya 16 kar FB tersebut Karena sampai hari ini Kita juga belum mendengar Pernyataan Bila Sungkawa Dari pejabat negara kita Mudah-mudahan Suara-suara ulama Suara-suara tokoh agama Ini didengar oleh Pihak pemerintah Dan pemerintah ini Segera merespon Terkait tewasnya 16 kar FBI tersebut Itu teman-teman Yang bisa kita sampaikan Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati